Intro Viral, seorang pria telanjangi seorang wanita di Sampang, Madura Jajaran Polres Sampang kini mendalami kasus viralnya video dugaan pelecehan tersebut Yang belakangan diketahui terjadi di pinggir Jalan Jaksa Agung Supraptoh, Kecematan Kabupaten Sampang Bukan hanya menyeldiki tentang pelaku pelecehannya Melainkan juga melakukan penyeldikan terhadap penyebaran video tersebut Kasatera Skim Polres Sampang, AKP Riki Donairepilia mengatakan Video tersebut bisa dikategorikan konten video Asusila Riki menyebut ada ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi yang menyebarkan konten video tersebut Penyebaran konten video bermuatan Asusila dapat masuk kategori hukum yang diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 1 Untuk saat ini dalam tahap penyelidikan Ujarnya kepada Tribun Madura Kamis 13 Februari 2020 Sementara itu untuk pelaku pelecehannya Pihaknya menilai bahwa pelaku ini bisa jadi orang gila Sebab kalau memang dia waras pasti tahu norma dan kondisi sekitar Tapi kami tetap melihat terlebih dahulu siapa pelaku tersebut Dan alasan melakukan perbuatan itu bungkasnya Untuk diketahui, sebuah viral video pria berkopiah mendadak viral telanjangi wanita di pinggir jalan sampel Madura tersebar viral di media sosial Dalam video yang diunggah di Facebook itu tampak sang perempuan tak berdaya dengan ulah pria berkopiah tersebut Belum diketahui identitas pasti pria berkopiah dan wanita yang ditelanjangi Menurut seorang karyawan konter handphone Vivo Yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara Wahid mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di siang bolong sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Ketika terjadinya peristiwa itu saya tidak ada di lokasi Tapi beberapa menit setelah peristiwa saya tiba di toko Dan lelaki yang menelanjangi wanita berada di depan toko Ujarnya kepada Tribun Madura.com Kamis 13 Februari 2020 Ia menambahkan setelah wanita itu ditelanjangi setengah badan Dia lari dan tidak tahu menuju kemana